Anda masih dianyus malam, pemirsa pemilik rumah makan di Cengkareng, Jakarta Barat mengaku menjadi korban penghutan liar oleh Oknum Satpol PP. Oknum Satpol PP tersebut kini telah dijatuhi sanksi etik berupa pemotongan gaji. Inilah video viral saat sejumlah anggota Satpol PP mendatangi rumah makan di Cengkareng, Jakarta Barat. Menurut pemilih rumah makan, Satpol PP ini menanyakan alat pengukur suhu tubuh dan wastafel yang tidak tersedia. Kemudian secara tidak langsung, Oknum Satpol PP ini meminta uang untuk mencegah pemberian sanksi. Oknum Satpol PP ini sudah salah. Kemudian beliau menurut UMB mengeluarkan sebuah papan atau selebaran yang isinya tentang prokes, tapi tidak sempat dibacakan, beliau bilang karena di sini tidak ada termogan dan alat cuci tangan di depan, beliau bilang, Bu, ini Ibu harus tutup tiga hari. Wah, itu yang membuat karyawan saya itu langsung, wah kok bisa gitu. Sedangkan aturan itu kan sebelum tutup itu ya harus teguran dulu gitu kan. Dan setelah teguran kita ngeyel, baru ada tertulis gitu kan. Setelah diperiksa, kelima Oknum Satpol PP membantah meminta pungli. Namun kelimanya tetap dijatuhi sanksi etik berupa pemotongan gaji, karena terkesan mencari-cari kesalahan saat mendatangi rumah makan. Yang mereka langgar adalah terkesan mencari-cari, modus mencari-cari kesalahan akhirnya. Contohnya, kan pimpinnya sudah mengarahkan, ketika landa sekarang, PPKM 3, yang ditanya itu cukup tiga. Pertama kalau kapasitas, yang kedua vaksin atau tidak vaksin, kalau tengah malam, jangka personal. Dalam rajin PPKM, petugas hanya bisa mengecek tiga hal, yaitu kapasitas pengunjung, apakah pegawai dan pengunjung telah divaksinasi, dan jam operasional tempat usaha. Dari Jakarta, Mirta Hulgani, Anyus laporkan. Selanjutnya, pemirsa gara-gara berhutang kepada warga untuk membayar honor pengurus RT dan RW, lurah duri kepap, marhal dicopot dari jabatannya. Kasus ini terungkap setelah pemberi hutang melaporkan sang lurah ke polisi. Buntut kisru hutang-piutang sebesar 264 juta rupiah antara seorang warga dengan pihak lurahan, wali kota Jakarta Barat akhirnya menonaktifkan lurah duri kepap, marhali dan bendaharannya, Davi Ambasari. Pencopotan ini pasca dilaporkannya kasus hutang-piutang ini ke polisi. Lurah duri kepap dan bendaharannya dicopot agar fokus menjalani proses hukum. Namun ia siap menjalani pemeriksaan di polisi. Pendaharannya, pas saya mau mengajukan panel RTR di bulan September, itu udah jom. Nah kan saya bingung nih siapa mau mencairkan dan sebagainya. Nah kita undang lah bendahar pada saat itu, ya kan hadir-hadir. Intinya gitu. Pak, ini kan kejadian udah dilaporkan ya Pak. Lalu seperti apa nih Pak, tindakan atas laporan yang dilaporkannya? Saya, atau seorang-orang tersebut, ya saya tinggal, saya siap aja dipanggil. Siap dipanggil? Siap dipanggil, saya siap. Apa lalu nih? Apa. Menurut Marhali, bendaharannya lah yang berutang 264 juta rupiah kepada warga, dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Kasus ini mencuat setelah pemberi pinjaman, Sandra Kumalasari, melaporkan lurah duri kepap dan bendaharannya ke polisi, karena merasa tertipu. Saat meminjam, Oknum Bendahara Kelurahan tersebut mengaku meminjam untuk membayar honor RT dan RW. Ya, jadi di bulan 2021, Bendahara, Tentang KDP, itu membawa saya, menghubungi saya minta bantuan dana untuk tujuannya untuk dana honor RT, RW, dan peserta lain-lainnya. Itu nominalnya sebesar Rp340.000. Dan di saat itu saya juga sudah menanyakan, itu bukannya sudah ada anggarannya, Mbak? Apa dia? Iya, memang sudah ada anggarannya, tapi anggarannya sudah minus. Saya nggak tahu minusnya karena apa, alasannya saya tidak mau menanyakan lebih jauh lagi. Pelaporan yang dilakukan saksi pelapor dilakukan pada Senin 25 Oktober 2021 lalu. Pelaku mengaku mau meminjamkan uang karena diiming-imingi diberikan proyek. Dari Jakarta dan Tangerang, Miftahul Gani dan Sukron, Anyus melaporkan. Petugas kebersihan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menemukan cek senilai Rp35,9 miliar dan melaporkannya ke petugas keamanan bandara. Atas kejujurannya, petugas kebersihan itu digancar kenaikan pangkat menjadi supervisor. Inilah halimah 36 tahun petugas kebersihan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sosoknya kini dikenal banyak orang lantaran kejujurannya. Ia menemukan sebuah dompet berisi lima buku tabungan dan cek senilai Rp35,9 miliar milik penumpang pesawat yang tertinggal di koridor area keberangkatan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Halimah langsung melaporkan temuannya kepada petugas Aviation Security di Terminal 2. Halimah tidak menyangka jika cek yang ditemukannya senilai Rp35, Rp35,9 miliar. Karena kejujurannya, Halimah diganjar penghargaan kenaikan jabatan satu tingkat menjadi supervisor. Ternyata Rp35,9 miliar. Dan untuk satu buan cek itu sudah terparap satu tanda tangan dan stempel. Kejujuran yang kemudian kita tidak bisa nilai dengan apapun, itu yang terpenting. Nah, bagi kami selaku manajemen apreset kepada Halimah, tapi tidak sekedar itu, kepada yang bersangkutan kita kasih reward tentunya, dan reward yang untuk jangka pendek dan reward yang untuk jangka panjang. Pemilik cek yang merasa kehilangan dompet berisikan cek Rp35,9 miliar diimbau agar segera menginformasikan atau dapat menghubungi ke pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, AINews, melaporkan. Sementara itu, pemirsa pimpinan dan anggota KPK menggelar rapat kerja di Hotel Bintang 5 di Yogyakarta. Raker mewah yang banyak mendapat kritikan itu ditutup dengan acara goe sepeda. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjadi perhatian publik. Alih-alih dipuji atas penanganan korupsi, pimpinan dan anggota KPK kembali menuai kritik karena menggelar rapat kerja di Hotel Bintang 5 di Yogyakarta. Rapat kerja digelar selama 3 hari sejak 27 hingga 29 Oktober. Raker ini ditutup dengan goe sepeda ke Kopok Lotok. Pimpinan beralasan, raker di Yogyakarta agar APBN bisa terdistribusi ke daerah. Ada 3 agenda dalam raker di Hotel Mewah Lembaga Anti Rasuah yakni rapat tinjauan kerja, evaluasi alih status pegawai KPK menjadi ASN, dan penyusunan struktur baru setelah pegawai beralih ASN. Kenapa nggak bisa di kantor? Kalau kita lakukan di kantor, banyak sekali. Angkatannya dan bedanya. Satu, kita tidak bisa sepenuhnya menyatu bagian itu. Karena ada saja pekerjaan-pekerjaan itu yang kemudian mengganggu antara pekerjaan-pekerjaan dan mungkin juga yang bersangkutan karena rumahnya sebagian besar dan juga di Jakarta. Sore, dan kembali. Pimpinan KPK membantah raker yang digelar di Yogyakarta dimanfaatkan untuk pelesiran. Menurut mereka, raker di Yogyakarta perlu digelar untuk menyesuaikan kinerja KPK dengan undang-undang KPK terbaru. Kritikan datang dari mantan penyidik KPK, Novel Baswedan. Dalam akun Twitternya, Novel mencuit kalau mau gerakan pariwisata Indonesia jangan pakai uang negara apalagi bermewah-mewahan. Tim Liputan AINews melaporkan. Mengumumkan institusi Polri tidak anti-kritik, Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo menggelar Lomba Mural Bayangkara Mural Festival memperebutkan Piala Kapolri. Mural berisi kritik atas pungli dan tindak kekerasan oleh polisi karya Laude Umar terpilih menjadi pemenangnya. Bayangkara Mural Festival 2021 digelar Polri untuk mengumumkan bahwa instansi Polri tidak anti-kritik. Sekaligus menjawab kritik masyarakat atas tindakan Polri dalam menertibkan mural bernada kritik terhadap pemerintah beberapa waktu lalu. Lomba Mural memperebutkan Piala Kapolri ini digelar sejak 28 Oktober kemarin di lapangan Bayangkara Jakarta Selatan. Diikuti sedikitnya 80 pemural dari berbagai daerah. Mural berisi kritik atas pungli dan kekerasan polisi karya Laude Umar terpilih sebagai juara pertama lomba. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri akan menerima kritik yang disampaikan lewat mural yang merupakan bentuk aspirasi dan harapan publik kepada Polri. Polri mengajak seluruh jajaran dan masyarakat untuk terus menjaga institusi Polri agar menjadi lebih baik, lebih dekat, dan dicintai masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus laporkan.